Bunda pasti sering pegel-pegel kan? Kau kerja, dari pagi sama malam. Nah, aku mau minjemin alat ini nih. Kalau kita dipijet sama tangan biasa kan letoy kan? Bun, terkadang gak kerasa-kerasnya. Aku selalu dibawain sama mama. Juara dua idol, Mark Natama isi tasnya aneh-anehnya sayang. Masa ulekan buat pijet dan vakum mobil buat rambut? Ada-ada aja deh. Eh, apa mungkin itu rahasia suaranya jadi bagus ya? Gak hanya itu, lidah sayang di rumah juga bakalan dimanjain sama kambing guling yang pastinya weenang banget. Nah, kali ini bunda juga kedatangan Chef Billy yang akan masak sayap ayam ala Korea. Dijamin sayang di rumah juga bisa ikutan bikin. Wah sayang, siapa sih cowok ganteng yang ada di atas pohon itu? Mana suaranya bagus, pintar main gitar lagi. Uh, bikin baper deh. Ini tas siapa ya? Yeli! Ini apa ya? Yeli! Uh! 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 Apa tuh ini? Kamu alinya? Buka! Bukan, Kak, lagi nyari inspirasi bikin lagu. Kakaknya mau dibikin lagu. Kenapa nyari inspirasi di sini? Ini dalam rumah orang. Ayah! Ayah! Maling, Maling! Aku cuma nyari inspirasi lagu. Gak, Maling kan? Lah? Iya, ini siapa ini? Kok Maling bisa di atas main ini lebih kayak pemain musik ya? Daripada Maling. Aku temennya kok Ruben sih. Gak percaya, aku gak percaya. Cuma orang juga bilangnya temennya kita. Bener sih. Cuma kali ini aku temen beneran. Cuma orang bilang ya, saudara. Iya. Kalau udah terkenal bilang ya, saudara. Iya, bersama. Aku beneran temennya kok Ruben. Ini kamu kenal? Kenal. Ini mah juara dua kompetisi nyanyi di TV. Kara kaklintang ini. Sayang-sayang-sayang, siapa yang gak kenal dengan makna Tama Siragi atau biasa di Sapa Tama? Tama mulai kenal di publik setelah mengikuti dan menempati posisi kedua dalam ajang pencarian bakat menyanyi. Pria yang berumur 22 tahun ini juga menguasai beberapa instrumen alat musik seperti piano dan gitar. Keahliannya bermain alat musik beberapa kali ia bagikan dalam akun Instagram miliknya. Tak hanya itu, selain bermain alat musik dan menyanyi, dia juga gemar berolahraga lho. Olahraga yang ditekuni dia adalah Muay Thai. Jadi kita masuk yuk. Eh, gue yang punya rumah. Yuk kita masuk ke rumah aku. Yaudah yuk, Tama masuk yuk. Oke, kak. Oke. Ini sekarang ada Tama, bagaimana kalau sekarang kita nyanyi sama Tama? Boleh, 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 boleh dong. Ya? Oke, coba Tama nyanyi, Tama. Katakanlah buat ku membatu tenang, ku diam membisu, jangan buat ku berpali, mencari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski ku cinta kau dalam hati. Oh, ku butuh kata-kata, bunuhku dengan kata rayumu. Ekspresi ini ya kayak lagi dirayu ya. Hehehe. 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 Hehehe.